selamat menikmati kestimbangan CuNH3 4x12 jika volumenya diperkecil sedangkan suhunya tetap reaksi akan mengalami pergeseran kestimbangan apabila terjadi perubahan jumlah ion yaitu A. CuNH3 4x12 A. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 A. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 C. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 C. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 E. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 B. CuNH3 4x12 Kalau kita perhatikan, reaksinya ini adalah reaksi kesetimbangan Artinya, kalau reaksi itu bergeser, nanti ada perubahan yang bisa dilihat Perhatikan di sisi kanan, CUNH3, 4, 12 ion ini Ini jika reaksi bergeser ke kanan, maka nanti warna ion ini, CUNH3, 4, 12 ini akan bertambah pekat Sebaliknya, jika reaksi ini bergeser ke kiri, artinya nanti jumlah ion CUNH3, 4, 12 itu berkurang Maka reaksinya akan menghasilkan warna yang akan semakin budar Baik, kita perhatikan untuk reaksi kesetimbangan ini, data yang ada adalah data volume dan data suhu Baik, kita perhatikan pembahasan soal ini Yang pertama, yang perlu diperhatikan, bahwa reaksi tadi, pergeseran persetimbangannya itu berdasarkan volume Kita ingat bahwa suatu reaksi kesetimbangan bisa bergeser kesetimbangannya Itu bisa berdasarkan konsentrasi, berdasarkan suhu, berdasarkan volume, dan berdasarkan tekanan Untuk pergeseran kesetimbangan berdasarkan volume Jika volume diperbesar atau pengenceran, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah molekulnya terbanyak Atau ke ruas yang jumlah angka koefisiennya terbanyak Jika volume diperkecil atau konsentrasi semakin pekat Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah molekulnya terkecil Atau ke ruas yang jumlah angka koefisiennya terkecil Jika jumlah angka koefisien ruas kanan dan ruas kiri sama Maka penambahan atau pengurangan volume tidak akan menggeser kesetimbangan Selanjutnya, jika ada data suhu yang tetap Tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang sama Harganya tetap untuk suhu yang tetap Sekali lagi, tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang sama Harganya tetap untuk suhu yang tetap Baik, kita kembali ke soal Perhatikan, pemirsa bisa mempertikan di layar monitor Untuk reaksi Cu12 plus 4NH3 Kestimbangan CuNH342 plus Kita perhatikan semuanya dalam bentuk larutan Sehingga ini sudah reaksi yang mungkin Jika volume diperkecil, maka reaksi atau kestimbangan Ini akan berkeser ke arah ruas yang jumlah molekulnya paling kecil Kita lihat untuk sisi kiri Jumlah molekulnya itu Kita bisa lihat berdasarkan koefisien ini 1 dan 4 Kenapa? Karena perbandingan koefisien itu merupakan Representasi dari perbandingan jumlah molekul Kita perhatikan untuk ruas kiri Ini jumlah total koefisiennya itu ada 5 Dan jumlah total koefisien untuk ruas kanan ada 1 Sehingga jika volume diperkecil Reaksi berkeser ke arah kanan atau ke arah produk Atau sehingga bisa dipastikan warna dari CuNH3412 itu akan semakin pekat Kemudian kita perhatikan Ada data sedangkan suhunya tetap Ini artinya nanti meskipun terjadi perkecilan kestimbangan Karena suh tetap KC tidak berubah Atau KCnya tetap Dan karena reaksi berkeser ke kanan Zat-zat atau ion yang ada di sebelah kiri nanti konsentrasinya akan berkurang Sehingga kalau kita simpulkan Sehingga kita simpulkan jawaban yang tepat adalah D. Cu12 berkurang KC tetap Warna CuNH3412 pekat